Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel permahi dpc tangra ya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mengunjungi kediaman JPI yang jurus polis Institute nah mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang mendengar apa itu JPI dan pasti ada yang saya bingung juga nih JPI ini apa sih itu nah langsung aja kita tanyakan ke founder sama narasumbernya oke ya gini jadi langsung aja nih kita ya kita gimana ini bukan masker aja ya Oh iya kita izin masker izin buka masker ya Hai ngap juga kalau kita kayak ngobrol biasa aja mungkin bisa layak dipaparkan JPI ini artinya apa sih jurus polis Institute secara bahasa sama maknanya ini apa silahkan Hai siapa dulu silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih buat saudara Rahman dan kawan-kawan yang sudah hadir ke kantor JPI ya kantor yang sederhana ini terkait pertanyaan saudara Rahman mengenai apa sih JPI itu ya mungkin kalau JPI itu kan jurus polis institut ya jurus polis institut jurus ini kan kita tahu dari bahasa Belanda ya artinya itu kum gitu kan jurus atau yuris itu kan sementara polis itu apa sih polis itu sebenarnya dari bahasa Yunani polis kalau kita tahu polis itu sebuah kota itu kan kota atau suatu negara nah sementara institut itu sebuah lembaga gitu kalau kita Indonesia kan mungkin jurus polis institut ini lembaga hukum dan kebijakan publik Oke gitu kata hukumnya sudah diwakili oleh jurus sementara kebijakan publiknya akhirnya diwakili oleh polis gitu kan Kenapa kok bisa makna polis kota atau negara ini yang artinya kok bisa jadi kebijakan publik yang namanya setiap kota setiap negara itu yang punya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa gitu yang dinamakan kebijakan publik pada akhirnya karena berapa masuk pada masyarakat luas gitu makanya pada akhirnya tercetuslah sebuah nama jurus polis institut lembaga hukum dan kebijakan publik yang Alhamdulillah saya sama Pak Eko akhirnya bisa membangun sebuah lembaga ini yang memang kita mulai dari sebuah tekat dan ekat dari berarti jurus polis instituti dari bahasa Yunani ya Belanda dan Belanda Yunani institutnya bahasa Inggris luar biasa ya sebenarnya ini apa unik ya pembentukan jurus polis itu iya karena kan saya sama Katari memang sebelumnya sama-sama berproses di permainan gerang yang mana Katari sebagai ketua dan saya sebagai sejen dimana kita juga satu tempat tinggal gitu nah pencetusan sebenarnya kita tuh selama di ke pengurusan tuh ingin membuat sesuatu making something gitu apa nih setelah dipermahi kita udah punya satu visi dan misi sudah punya apa ya sisi emosional ya ke istri ya kan kenapa setelah dipermahi selesai kita ke pengurusan itu kenapa harus selesai perjuangan kita gitu nah sehingga eh ketika itu ya di beberapa kesempatan sih kayak di kafe kita ngobrolin apa sih apa sih gitu kan masih masih memang masih belum ada bentuknya gitu nah pada akhirnya satu malam di tempat tidur unik memang ya di tempat tidur kita apa menganal bisa beberapa apa beberapa setelah istilah yang memang tepat dengan visi misi yang akan kita bangun bersama makanya tadi modal bangun JPY cuma dua modal tekat eh modal nekat dan modal tekat aja nekat dan tekat nah dimana eh apa kebetulan setelah kita berdiskusi pada akhirnya kita seriuskan ya Pak seriuskan itu di tanggal 12 Desember sebelum konfercap itu sebelum konfercap 12 Desember 2020 berarti masih dalam struktural dipermahi ya itu udah mau lenser dan uniknya dan lucunya nih Man jadi JPY ini setelah kita mencari nama dari berbagai literatur referensi gitu kan apa kira-kira nama ini sampai pada akhirnya saya ini bangun itu langsung tercetus juris polis institut gitu nggak entahlah kenapa pada saat itu saya saya konfirmasi ke peko pada akhirnya kita bareng gimana nama ini artinya apa kita cari tahu informasi mengenai juris polis institut orang katanya polis itu polis asuransi saya juga mikirnya gitu kan polis polis kalau kita mau mengarah ke lembaga yang notabene fokus pada hukum kebijakan pabrik oke juris itu sudah mau kini hukumnya kebijakan pabrik ini gitu kan polis mungkin ya polis gitu kan polisi gitu kan dan akhirnya disitu saya menemukan suatu kalimat eh suatu kata polis ternyata polis itu kota kota atau negara gitu dari bahasa Yunani yang ternyata saya berpikir kota atau negara itu pasti punya kebijakan dong gitu nah itu udah makin kebijakan publik lagi dikeluarkan oleh setiap masa gitu dari suatu kota ataupun daerah apa jadi pada akhirnya oke juris polis institut gitu dan pada akhirnya tepat di tanggal 12 bulan 12 2020 gitu karena kan nama percet 2018 ya iya kita itu pada akhirnya sepakat namanya juris polis institut dan kita disitu membuat misi-misi juris polis institut itu sendiri oke iya oh iya sebelumnya mau kasih tahu nih ya ke teman-teman ya kenapa saya mewawancarai teman-teman dari juris polis institut karena ya ini salah satu bentuk prestasi ya yang apa berasal dari kader salah satu kader permahi DPC Tangerang yang sudah pernah berproses di periode tahun 2018-2020 sebelum Rahman ya sebelum saya ya dan yang dia memiliki dan mereka memiliki konsep atau inovasi untuk mendirikan juris polis institut nih nah ini sangat unik sekali gitu dan mungkin dari teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya nih juris polis institut nih bentuknya apa ngantor hukum organisasi atau komunitas atau misalnya 11-12 sama dengan termahi DPC Tangerang nah itu nanti kita gali lagi lebih dalam nah langsung ke pertanyaan berikutnya tadi berarti makna dari juris polis institut ya nah sekarang ini bentuknya apa sih juris polis institut komunitas organisasi atau apa kita juris polis institut ini bentuknya perkumpulan dalam teks sebuah lembaga lembaga kan institut kan memang kita berpensi bahwa lembaga ini lembaga yang independen gitu kan kita tidak benang dibawah tulang partai politik independen independen dan profesional sih gitu karena memang JPI ini secara struktural diisi oleh lembaga orang-orang yang memang matabene profesional gitu kan karena kita semua sudah lulus satu dan bahkan sedang melanjutkan magister juga makanya JPI ini lebih kepada institut atau lembaga yang lebih kepada profesional gitu kan memang diisi oleh orang-orang yang profesional di bidang yang masing-masing gitu bukan organisasi yang rekrutman, yang ada pengkaderan, nyari-nyarikan tersebutan kayak gitu lebih kepada kan uniknya gini di struktur itu memang rata-rata ya sahabat-sahabat teman-teman kita yang sudah kita bangun chemistry teamworknya itu dipermahi Tangeran dipermahi ya jadi prinsipnya ya untuk apa kita nyari lagi open recruitment we are hiring kalau misalnya ada nih teman-teman kita yang berpotensi yang mana sebelumnya itu sudah kita bangun teamwork yang baik gitu ngapain harus nyari orang jauh gitu kan itu prinsipnya makanya memang mayoritas di JPI itu orang-orang permahi Tangerang yang menjadi tim kemarin di kepengurusan 2018-2020 kemudian kita lanjutkan di wadah perjuangan yang sama-sama di bidang hukum dan satu lagi pasti sudah memiliki trust ya satu sama lain karena kalau nyari orang lain kita nggak tahu nih nah ini latar belakangnya seperti apa interpersonal dia kayak gimana nggak tahu dia amanah apa enggak tiba-tiba menghilang aja kan dia repot ya berarti ini justru sangat berbeda ya dan mungkin organisasi yang lain atau komunitas yang lain kayaknya hampir nggak ada kali ya yang bentuknya seperti ini kali yang nggak ada open recruitment dan sesuai dengan kebutuhan ya iya betul ya karena memang uniknya dari JPI ini itu tadi gitu kan kita nggak perlu mencari orang lain untuk masuk di JPI lagi tapi kita sudah ada tim yang sebelumnya gitu kita pikir ketika kita berdua kira-kira siapa yang masuk JPI gitu kan ternyata ketika kita ngobrol dengan teman-teman yang lain yang pernah satu tim kita dipermahi gitu pengusaha sebelumnya mereka pun punya visi-visi yang sama gitu kan ya pada akhirnya disitulah suatu gagasan itu muncul gimana kalau kita bareng-bareng di JPI mereka sangat antusiasnya luar biasa dan yang luar biasanya adalah disatu sih mereka juga kita semua bekerja gitu disamping itu juga kita semua bekerja gitu kan cuma ya itu tadi mereka masih mau membangun sesuatu dari nol gitu kan itu yang luar biasa gitu karena itu tadi trust yang udah kita bangun sebelumnya dipermahi sampai pada akhirnya berlanjut gitu karena chemistry kita lalu kemudian kekeluargaan persahabatan kita ini ternyata berlanjut di JPI gitu itu yang membuat saya sendiri masih nggak ngenyangka dan nggak berpikiran bahwasannya gila ya gue apa namanya bangun JPI ternyata tim gue sama yang kayak dipermahi gitu kan iya kalau raman mungkin tau ya secara struktural teman-teman di JPI sebagian besar kan teman-teman BHPWH permahi juga gitu tapi ya itu tadi mereka solid sebelumnya gitu kan ketika dipermahi mereka solid mereka apa namanya banyak kontribusi yang pada akhirnya ketika kita ajak ke DJPI ternyata mereka welcome dan sampai sekarang chemistry kita semakin kuat lah di JPI kekeluargaan kita semakin kuat itu sih jadi mungkin ya bisa menjadi suatu semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang sedang berorganisasi saat ini gitu dalam untuk berlanjut lah manakala kita sudah memiliki tim yang solid kenapa nggak kita lanjutkan untuk sebuah cita-cita kita selanjutnya gitu visi-misi kita selanjutnya gitu untuk membuat sesuatu yang lebih luar biasa lagi gitu kan oke pada dasarnya memang berorganisasi itu cuma sebentar doa sebentar tapi bagaimana kita bisa membangun nilai-nilai kepercayaan kekeluargaan dan sebagainya itu berlanjut itu yang sangat sulit gitu dan kita coba membangun semua itu dipermahi nah jangan sampai memang kita di organisasi sudah selesai gitu kan kebanyakan ya tidak memikirkan timnya nih bisa berlanjut sebenarnya gitu oke iya ini salah satu inspirasi juga ya jarang juga ada temen-temen yang habis dari ikut permahi organisasi habis itu setelah itu bikin tim sendiri ya kebanyakan orang kalau udah selesai organisasi mencar itu mencar abis itu udah punya kesibukan masing-masing ada yang udah jadi advokat ada yang udah jadi notaris kejar-citanya masing-masing ya awalnya begitu ya kita dalam artian temen-temen kita ini sebelum masuk CPI itu semua sudah bekerja bekerja jadi kira kita mereka ya bodo amat gitu ternyata ketika kita konsep apa paparkan konsep kita kemudian wah mereka satu visi ternyata mereka mau gitu dan mereka menganggap di tempat kerja gua gitu gua mungkin hanya mencari materi tapi untuk kemerdekaan untuk mengimplementasikan keilmuan itu seringkali tidak terimplementasi dengan baik gitu sehingga dengan diajak CPI mereka tuh merdeka gitu menuangkan ide gagasan dan sebagainya bebas jadi ilmu mereka pun jadi dia bisa ini ya berkarya semaunya ya betul kalau di tempat kerja kan terbatas ya dari bosnya jiwanya lebih merdeka gitu kan tadi aku dengar ini ada ini ya lah ya tujuan ke profesionalitas nah namun tujuannya ini ke arah mana nih kan ada ya organisasi atau komunitas atau katakanlah suatu instansi itu kan fokusnya biasanya ada dua nih kalau enggak ke arah komersil bisnis yang kedua ke arah pengabdian nah CPI ini ke arah mana sebenernya begini sejak awal di CPI ini saya dan Pak Iko sedih berkomplirmen dengan teman-teman gitu disamping daripada memang kita secara profesional gitu kan karena memang kita orang-orang yang profesional juga di dalam JPI ini gitu tapi juga ini bentuk pengabdian juga buat kita gitu sebagai lembaga yang bisa dikatakan juga tempat kita untuk mengabdi juga untuk menuangkan segala gagasan pemikiran gitu mungkin kalau kita lihat secara struktural gitu di JPI ini kan ada enam namun Departemen kan ada Departemen Hukum dan HAM lalu kemudian Departemen Reformasi Kebijakan Publik Departemen Pendidikan dan Penelitian Hukum Departemen Lipbang Penelitian dan Pengembangan dan Pengetahuan lalu kemudian ada Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dan yang terakhir Departemen Kominfo Departemen-departemen disini merupakan memang suatu apa ya keterwakilan daripada tujuan JPI gitu sebagai lembaga hukum dan kebijakan publik yang fokus pada pertama itu pendidikan pelatihan penelitian terakhir advokasi hukum dan kebijakan publik nah jadi memang Departemen-departemen ini mewakili daripada Sidenaku JPI itu tadi di bidang penelitian hukum dan di bidang penelitian dan pendidikan hukumnya kita memang lebih kepada bisa dikatakan secara profesional gitu kita mengadakan pelatihan-pelatihan hukum oh iya 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 segala macam lalu kemudian di bidang pengabdian ini kita ada LBA gitu Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum itu bentuk kita pengabdian ke Indonesia Rakat untuk menanamkan hukum sejak dini lah hukum sejak dini gitu Kadarkun Kadarkun lah lebih tepatnya berarti saya menyimpulkan JPI ini bisa kedua-duanya ya iya ke masyarakat luas ke pengabdian kan ada yang LBA juga LBA kan mau gak mau ke pengabdian masyarakat kan bantu orang yang memang notabene nya kurang mampu ya di bidang ekonomi kan nah tapi di sisi lain juga ada mungkin pelatihan-pelatihan yang memang berbayar ya iya betul mungkin kan mungkin gak kira-kira JPI misalnya menyelenggarakan PKPA atau kalau gak pelatihan yang lain mungkin ya pelatihan yang berbayar ya kerjasama mungkin ya kalau kayak gitu ya bisa aja bisa aja ya karena kita institusi kita institusi kan di undang-undang advokat itu kan kalau mau menyelenggar PKPA tuh gak bisa mandiri sekarang harus meng-guide institusi lembaga dan sebagainya kayak misalnya banyak nih PKPA yang sama universitas oh benar iya atau misalnya apa gitu kan lebih institusi bisa saja sebenarnya nah dan ada targetan kesitu insyaallah makanya ya sebenarnya itu kita gak bisa memungkir ya kita sudah sarjana hukum kita punya latar belakang keilmuan kita sudah selesai kuliah tentu ada hal-hal yang keprofesional yang kita tujuh gitu bukan hanya pengabdian lagi gitu nah makanya pengabdian tetap itu menjadi kewajiban kita hilangkan gitu ya tapi kan tim ini juga sudah sarjana hukum dan punya latar belakang keilmuan yang kuat di bidang hukum ya masa tidak di bidang profesional kita terjun iya betul iya 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 kita juga perlu mengimplementasikan sisi keilmuan kita secara profesional gitu loh ada yang htn ada yang hukum bisnis ada yang hukum keluarga ada yang hukum administrasi keuangan ada yang kenotaryatan nah ini teman-teman semua sekarang lagi magister S2 disini gitu jadi kalau kita bisa pengabdian ya kita juga bisa profesional secara profesional kita mayoritas S2 sekarang kita mayoritas S2 sedang lanjut sedang proses bahkan ada salah satu anggota kita bilang kita bentuk aja standar JPI S2 selaking semangatnya gitu orang yang masuk JPI harus S2 gitu tapi JPI ini udah dibentuk belum sih ada ARP nya sudah sudah semua lagi legalitas lagi proses jadi karena JPI ini lembaga tadi yang saya katakan lembaga secara profesional tentu legalitas ada suatu hal yang penting gitu kan apalagi kita bergerak di bidang hukum dan kebijakan publik tentu legalitas itu menjadi suatu syarat mutlak gitu suatu institusi dalam hukum nah makanya ini sedang proses kalau untuk proses legalitas ke Kementerian Kemenkumham sedang 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 diurus oleh notaris sudah dimajukan lagi verifikasi karena memang kita gak bisa penggiri untuk sekarang apa namanya proses verifikasi perkumpulan ini agak cukup lama di Kementerian Kemenkumham semoga sih gak begitu lama SK dari Kementerian Kemenkumham keluar gitu berarti ini bentuknya berbadan hukum ya berbadan hukum berkumpulan oke ini sangat unik sekali sih tapi nanti ini kan ada airnya sudah dibentuk ya nah ini untuk kepengurusannya sendiri permanen atau bagaimana apakah ada pergantiannya gitu gini kalau di JPI sendiri karena memang saya selaku founder sama Paiko co-founder ya bareng-bareng kita berdua membentuk JPI memang entah pada akhirnya suatu saat ini akan berganti kita gak tahu ya gitu bahkan ketika nanti JPI jadi PT kita juga gak tahu gitu atau jadi GAS nanti berkembang gitu kan pada prinsipnya sekarang kita menjalani apa yang sudah kita mulai gitu kan untuk kedepannya nanti ya itu kan nanti ADRT bisa bisa kita sepakati bersama nantinya gitu kan apakah memang nanti kita 5 tahun sekali atau apa gitu kan pada prinsipnya kita tidak begitu saja melepaskan JPI juga gitu kan secara bersama-sama karena bagaimanapun JPI dibentuk oleh kita gitu kan secara bareng-bareng layaknya ya gimana sih kalau layaknya apa ya kantor hukum gitu kan kantor hukum juga kan ada yang bentuk di perkumpulan kalau gak salah ya gitu kan ada beberapa makanya itu tadi tentu sekalipun ada yang menggantikan tapi tidak terlepas daripada pengawasan kita berdua juga oke iya ini juga baru dibentuk ya belum nyampe setahun juga kan belum baru 2 bulan 2 bulan masih ingat tahun eh tahunnya lagi tanggal launchingnya 20 Maret 20 Maret 2021 wah launching beda sama kelahiran barangkali ya beda ya sama kelahirannya karena kelahirannya ini itu 12 12 2020 tapi gerai launchingnya memperkenalkan secara publik itu di tanggal 20 Maret 2021 2021 ya oke berarti kita juga masih apa ya belum tahu lah ya ini nanti jangka panjangnya seperti apa karena masih baru juga kan bisa jadi apa yang kita pikirkan hari ini sama 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu berbeda ya ada inovasi-inovasi yang akan berubah gitu mungkin nanti ini mau jadi PT ya atau mau jadi apa kita nggak ada yang tahu gitu jadi memang gitu ya ada jangka pendek menengah dan panjang yang panjang itu ya kita tentu kan pengabdian juga bagiannya bagian dari pengabdian ya ya bagian dari pengabdian artinya memang kita perlu SDM yang mana kita untuk dorong biar mereka itu maju gitu oke tidak bisa dipungkir itu jangka panjang pasti itu bentuk pengabdian kita jangan sampai kita kita saja gitu tapi tidak melibatkan anak-anak muda yang lain karena kan kita bergerak ke lembaga anak-anak muda ya yang konsen di bidang hukum kebijakan pabdi oke untuk tadi definisinya tadi udah jelas latar belakangnya juga udah nah boleh dong dijelasin bidang-bidangnya mungkin satu bidang dijelasin secara umumnya apa aja fungsinya tadi ada bidang penelitian dan apa nah itu departemen oh departemen bentuknya ya bukan bidangnya oke mungkin boleh dijelaskan iya secara singkatnya aja singkatnya kayak mungkin kalau di permahi ada biro ekonomi kreatif tugasnya ya bagaimana caranya permahi ini ada pemasukan nah cukup itu gak apa-apa misalnya secara umum aja karena itu tadi JPE ini kan bergerak di bidang penelitian pendidikan lalu kemudian penelitian pendidikan dan advokasi kebijakan publik ya iya nah ini jadi wakili oleh beberapa departemen yaitu pertama itu departemen Hukum dan HAM memang lebih kepada Hukum dan HAM pertama itu departemen Hukum dan HAM ini lebih kepada Hukumnya gitu kan Hukum dan hak asasi manusianya jadi setiap ada hal apapun isu-usia menyebut mengenai hukum maupun HAM itu menjadi rangahnya Departemen Hukum dan HAM wakil hukumnya lebih luas ya berarti ya agak luas mau undang-undang mau perundang jadi semuanya sebenarnya reformasi Hukum dan HAM reformasi kebijakan publik reformasi Hukum dan HAM reformasi kebijakan publik jadi sebenarnya kan kalau berbicara reform itu apa yang sudah terjadi apa yang sedang terjadi dan yang masa yang akan datang itu bagaimana nah itu yang kita kaji itu yang lalu yang sedang dan yang akan nah yang kedua itu ada reformasi kebijakan publik dan kebijakan publik ini memang ramahnya juga agak umum sih sebenarnya cuman memang segala bentuk kebijakan-kebijakan kita coba kaji kita coba diskusikan secara bersama-sama di dalam suatu departemen itu yang memiliki memang memiliki program tersendiri juga program tersebut nah itu kalau di masalah kebijakan ini kan memang juga skupnya umum ya skupnya umum itu bisa di beberapa bidang itu terkait hukum juga ada yang menyangkut masalah kebijakan publik gitu misalnya kemarin kalau kita kerja yang kita bahas itu menjadi bagian dari program reformasi kebijakan publik gitu kayak kita kemarin lagi membahas tentang pajak retribusi itu menjadi ranah departemen reformasi kebijakan publik lalu kemudian ada departemen pendidikan dan pelatihan nah ini pendidikan dan pelatihan ini lebih kepada konsep pengkajian secara mendidik profesional lalu kemudian pelatihan-pelatihan lainnya gitu kan insya Allah dalam waktu dekat juga kita mau ada pelatihan hukum kesehatan lebih kepada profesi lah lebih kepada profesi lah gitu kan lalu kemudian ada departemen pendidikan dan pengembangan pengetahuan penelitian ya penelitian dan pengembangan pengetahuan untuk lidbang ini memang lebih kepada konsep pengkajian secara mendalam gitu kan suatu permasalahan-permasalahan yang ada jadi lidbang ini bisa bisa bekerjasama dengan bidang-bidang terkait manakala memang bidang-bidang terkait membutuhkan pengkajian arahnya ke internal berarti ya arahnya ya ke internal karena memang fokusnya juga dia pengkajian juga pengkajian mendalam terhadap suatu permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan berikutnya dikaji oleh teman-teman lidbang gitu kan untuk nanti kita sundikan beberapa departemen yang membutuhkan keajian lebih komprehensif oke kemudian ada departemen advokasi dan lembaga bantuan hukum nah ini lebih kepada apa namanya pengabdian ke masyarakat lebih kepada bantuan hukum dan kepada masyarakat padatum lebih tepat mungkin ya kemudian ada kominfo juga kominfo ini kan komunikasi informasi nah ini yang penting ini kan namanya suatu lembaga organisasi ini enggak hanya sekedar eksistensi 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 itu perlu menurut saya buat apa bergerak tapi tidak menjadi apa ya manfaat atau misalnya inspirasi buat orang lain buat apa kan makanya di samping yang kita miliki di JPG ini tapi juga ada eksistensi lewat kita apa namanya memfungsikan media-media sosial seperti Instagram YouTube lalu kemudian juga website 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 kita sudah ada jurispolisistitut.id memang sedang tahap proses pembaruan terus perbaikan dalam website agar lebih sempurna gitu ya itu 6 bidang itu berarti departemen itu juga pasti saling ini ya saling kerjasama ya karena kan misalnya ada isu yang datang nih terus habis itu dari bidang apa dari departemen perhutian kan yang mau gak mau itu mengkaji ya mengkaji bisa jadi kerjasama sama departemen hukum dan HAM ya jadi saling kerjasama itu ya misalnya aja nih kayak kemarin kita mau mengadain diskusi tentang apa reformasi apa retribusi dan pajak daerah nah itu kan yang membantu itu adalah lidbang juga jadi dari penelitiannya bagaimana dari sisi juridis filosofis dan sosiologisnya kita kaji tuh hirarki perundang-undangan itu jadi enggak enggak kita mau mau ngadain webinar nih kita tentukan tema enggak sekedar gitu tapi kita mengkaji lebih dalam karena apa karena setelah webinar karena ini sifatnya profesional setelah webinar tentu ada output output yang mana ya kita enggak enggak sekedar webinar selesai sudah ganti tema lain gitu oke nah makanya ini webinar dirasa cukup enggak misalnya enggak cukup nih pendalaman 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 oke webinar 2 kalau misalnya enggak cukup ya kemungkinan bisa diat atau misalnya bisa rekomendasi-rekomendasi ke pemerintah daerah jadi lebih konkret jadi benar-benar dikawal ya enggak cuma selesai sampai situ doang ya webinar bubar semua gitu sampai masalah ini tuntas nih arahnya kemana gitu ternyata enggak ada jawabannya ya itulah seperti itu bahkan sampai ke pemateri-pematerinya kita kita saring nih memang yang nyentuh sekali dengan problem yang ada di dalam omnibus misalnya kayak gitu misalnya nih ahli apa nih bukan hak pakar tata negara ini cukup enggak sih gitu kita sampai ke situ gitu oh ternyata butuh pakar perimbangan keuangan pusat dan daerah oke misalnya kayak gitu berarti Jewish Forest Institute ini dia enggak fokus di daerah aja ya tapi semua daerah bahkan pusat juga bisa ke situ ya kan kalau Permahi ya Permahi itu kan setiap daerah ada ya dan memang harus di situ gitu enggak bisa ujuk-ujuk Permahi Tangerang dia apa sih misalnya mengkawal ke Bogor atau misalnya ke daerah Jambi misalnya enggak bisa ya tapi kalau JPI ini bisa kemana aja ya kita ruang lingkupnya luas luas maupun daerah gitu kan misalnya ada yang minta pendampingan misalnya dari Bali gitu betul itu di accept ya bisa jadi ya oke nah ini ya ini pertanyaan-pertanyaan sedikit ini aja ya apa receh ya sebetulnya ini banyak nih temen-temen yang mau masuk JPI padahal JPI ini baru didirikan gitu kan saya yakin temen-temen pun juga belum tahu JPI itu apa gitu karena mungkin melihat sosok foundernya ini ya prestasinya subhanallah gitu kan magister di Rusia udah bisa iya lagi proses 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 magister ya mudah-mudahan cepat lulus ya terus juga udah punya karya ya kan dan meneliti sesuatu yang langka dari yang lain hukum ruang angkasa ya kan beberapa tokoh-tokoh juga udah pada deket gitu kan mungkin mungkin dari sosok founder co-founder ini temen-temen jadi tertarik nih saya yakin temen-temen yang lain ini belum belum tahu di JPI ini apa jadi temen-temen yang mau masuk JPI setidaknya ya lihat dulu lah ya video ini tahu tahu terlebih dahulu ya definisinya seperti apa latar belakangnya seperti apa nah baru gitu itu gimana kalau ada yang mau masuk gitu kan banyak tuh yang nge-DM saya mau dong ya join-join itu tadi JPI ini kan lembaga bukan organisasi kader iya betul jadi sekalipun ada yang mau masuk JPI ya tunggu JPI memberikan informasi kita we are hiring misalkan kita membutuhkan di posisi ini posisi apa gitu kan baru kita buka open recruitment itu jadi bukan sekedar yang kita mengadakan apa namanya dalam skala besar gitu kan ada masa pertanyaan tadi karena kita bersifatnya profesional gitu jadi sekalipun mau masuk JPI ya tentu ada kualifikasi yang perlu kita butuhkan itu ada waktunya mungkin bisa juga JPI ini bikin sistem volunteer mantep itu tuh ada event-event besar memang sudah menjadi ini sih target dalam artian gini saya waktu belum launching ya itu ada dari mana sih kak Medan ya Aceh gitu yang telpon ah Medan ya telpon saya oh ini lu bikin lembaga ya katanya gua masuk dong gua ketawa aja belum tahu dia kita merintis ini iya baru dalam artian gini orang-orang yang di tim JPI kita tekankan kita berjuang dari nol bahkan ada salah satu anggota yang bilang dari minus bukan dari nol dari minus dari minus minus dari minus dari minus yang menjadi surplus poin plus dari JPI itu adalah orang-orang yang pertama dari segi kapasitas keilmuan baik karena mereka rata-rata magester udah magester tapi mau berjuang dari nol yang kedua kesolidan itu karena kita udah memahami kekurangan kita itu apa jadi mereka sudah menerima semua itu jadi apapun yang kita lakukan itu ya bareng-bareng nah yang poinnya itu segi keilmuan kuat temen-temen ya tim kita gak berbicara siapa pendiri tapi timnya ini timnya ini sumber dayanya ini yang kedua solid mereka tuh ingin gitu berjual dari nol karena apa? karena mereka mendapatkan kemerdekaan berpikir disini iya iya dan itu tidak semerta-merta mereka dengan mudah mendapatkan itu di tempat-tempat kerja mereka yang saat ini gitu nah makanya itu yang kita syukuri jadi terlihat ya jadi siapa nih yang temen-temen mau berkontribusi mana yang cuma mau nikmatnya aja iya itu harus diseleksi juga dan gak semua orang yang bisa menerima merindis dari wah gak semua orang tuh mau jatuh bangunnya pahitnya gitu mungkin saya kalau ibarat gini aja logikanya kita bikin bisnis yuk bisnis apa bisnis bisnis mendoan gitu modalnya ya kita cari gitu saya yakin ya 90% pada nolak itu gitu kan belum jelas gitu kan karena jarang ada yang mau merindis kecuali kalau yuk bisnis yuk saya udah ada toko wah saya udah ada alatnya segala macem udah ada wah pasti mau gitu iya kebanyakan orang kita seperti itu gitu ya dan kita ketika awal ya itu tadi yang pas awal kita sampaikan juga temen-temen yang kita ajakin pun ketika kita bertemu sama mereka kita secara terbuka dan terang-terangan mengatakan JPI ini belum punya apa-apa gitu kantor pun kita belum punya pada saat itu lalu kemudian saya cuma punya gagasan dan konsep ke temen-temen gitu harus ngasih tau pahitnya ya iya jadi kita belum ada apa-apa sama sekali ini saya bersama Faiko bangun ini ya atas dasar tekad dan nekat aja gitu kita cuma punya konsep gagasan gitu kan lalu kemudian ya kalau temen-temen mau pahitnya bareng-bareng ya pada akhirnya mereka nggak apa-apa gitu kita bareng-bareng kok gitu kita nggak sendiri gitu itu kadang kalau orang kan mungkin ketika orang sudah bekerja atau berpikir untuk ceritanya secara pribadi mereka fokus dengan diri sendiri kan mereka nggak berpikir lagi mau susahnya segala macem mereka fokus mau ngejar cita-cita mereka sendiri lalu kemudian bekerja sendiri gitu secara pribadi mereka gitu kan tapi yang uniknya temen-temen yang ada di JPI adalah mereka itu luar biasa buat saya gitu kan dan buat kita semua itu mereka luar biasa gitu karena apa? kita bersyukur banget mereka nggak cuma sekedar mempentingkan diri mereka sendiri untuk bekerja atau untuk meraih cita cita mereka tapi mereka juga menebar sesuatu kebermanfaat secara bareng-bareng gitu makanya saya selalu katakan yang namanya tim itu ya nggak sekedar tim tapi ya together everyone can do more gitu kan together everyone achieve more kalau kita bareng-bareng kita bisa melakukan sesuatu itu lebih lebih luar biasa dan kalau kita bareng-bareng gitu kan melakukan sesuatu ya kita mendapatkan apa yang kita mau gitu ada satu prinsip gitu yang mungkin temen-temen juga tahu kalau kita berjalan sendiri kita lebih cepat tapi kalau kita berjalan bareng-bareng kita lebih jauh kemanapun kita berjalan ya kita akan kita terusuri karena kita bareng-bareng gitu iya kalau kalian mau jalan sendiri ya pasti kalian bisa mendapatkan itu tapi tapi kalau kalian bareng-bareng sekalipun jauh seperti apapun ya kita bisa dapatkan itu gitu berarti ada temen-temen yang misalnya pengen dong join ke JPI itu berarti nanti tunggu ya tunggu berarti temen-temen yang masih merintis ini kita masih merintis bagi temen-temen yang diperbolehkan untuk join ke JPI bersyukurlah kalian karena sesungguhnya untuk masuk ke JPI itu sangat sulit sangat sulit banyak kisaran kalau dari orang-orang yang mau masuk berapa orang sih yang mau masuk maksudnya gimana orang-orang yang ini pengen join pengen join kisaran-kisaran berapa orang mantan-mantan ketawa cabang adalah yang gak perlu kita sebutkan iya gak perlu disebutkan mungkin jumlahnya aja jumlahnya iya secara jumlah 11 puluhan ada makanya kalau kita bikin organisasi pengadilan mungkin banyak juga yang mau ikut gitu kalau kan sampai kemarin kita webinar itu gak ada yang ke DM kak ini pengen dong masuk ini kita lembaga profesional bukan pengadaran mungkin ini juga yang perlu diluruskan mungkin memang lewat apa namanya diskusi ini gitu kita perlu luluskan seperti itu tadi JPI ini bukan lembaga eh bukan organisasi pengadaran tapi lebih kepada lembaga profesional profesional lebih kepada profesional berarti untuk recruitment saat ini ya selektif lah ya bukan recruitment kalau ada posisi kosong baru kita tapi gak ada kemungkinan dong ya ada kemungkinan tapi bener-bener selektif gitu harus bener-bener apa ya dinilai nih sama para ahli gak bisa saya daftar besok masuk udah kayak kerja di bank ya nah mungkin ini eh sebenernya cita-cita JPI ini apa sih untuk kedepannya ya mungkin secara umumnya juga gak apa-apa JPI cita-cita secara kelembagaan atau secara kelembagaan JPI yang tadi seperti itu kita ini kalau kita flashback mungkin ya ada ada sebuah hal yang mungkin eh sampai sekarang masih ada cuman gak banyak gitu ada sebuah eh culture identitas gitu identity gitu kan identitas budaya kita yang sejak dulu ada itu suatu sikap kritis yang dimiliki anak muda makanya ketika kita berpikir demikian ya kenapa enggak di JPI pun ada sisi kritis yang perlu kita tanamkan atau kita perlu tunjukkan itu gitu di satu sisi kita ini punya cita-cita bahwasannya ya lembaga ini bagaimana bisa mengawal setiap kebijakan baik di hukum atau kebijakan pabrik yang ada eh dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan bagaimana nilai-nilai kebermanfaatan kita ini yang ada di lembaga ini dikasakan oleh masyarakat gitu karena ya itu tadi pengabdian pengabdian kita fungsi kita sebagai anak muda gitu kan kita sadar kita sebagai anak muda kalau kita enggak punya pemikiran untuk memberikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain untuk masyarakat siapa lagi kita ini kan generasi penerus gitu kan generasi yang metabene kita sebagai agen of change ironstone gitu kan kalau saya tambahkan mungkin selain kontrol sosial ya sosial kontrol tapi juga kita ini sebagai pencetus peradaban gitu peradaban baik dilihat dari generasi sekarang gitu peradaban kedepan itu kita lihat ini gimana generasi sekarang gitu bisa kelihatan misalkan Indonesia beberapa tahun yang akan datang bisa dilihat generasi dari generasi yang sekarang karena kita lah pelaku-pelaku yang akan datang itu kan iya betul generasi milenial iya ada generasi milenial sama generasi Z ya sekarang makanya generasi milenial sama generasi Z ini harus bergabung gitu biar the next peradaban Indonesia ke depan bisa terlihat wah Indonesia ini punya generasi-generasi kemudian jangan terkotak-kotak yang penting kan kita ini sama gitu jadi sebenarnya lahirnya JPI kenapa hukum dan kebijakan publik jadi memang muaranya itu sebenarnya kebijakan problem-problem yang ada di masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat problem hukum dan yang sebagainya itu sumbernya itu dikebijakan di samping kita juga anak hukum gitu ya di samping kita juga anak hukum makanya memang hukum dan kebijakan itu adalah kita sudah sudah mencantumkan cita-cita JPI itu bahwasannya problem ini kan di kebijakan pabrik bagaimana kita mengawal kebijakan sumber permasalahan hukumnya ini kita kita mengkawal disitu kita bukan hanya mengkritisi tapi kita memberikan solusi yang konkret gitu kayak gitu jadi beruntung lah sebenarnya teman-teman yang ngambil jurusan hukum karena setiap aspek permasalahan yang ada di masyarakat itu gak terlepas dari masyarakat kita harus ada hukum kan disinggungan gitu banjir hukum dari hal berlalu lintas ada hukum disitu yang melekat pada masyarakat kecelakaan pesawat mungkin ada hukumnya artinya kan hukum itu bukan sesuatu yang mati gitu tapi sesuatu yang hidup yang ada di dalam jiwa manusia gitu di masing-masing diri manusia itu sebagai akte gitu sebagai akte identitas gitu artinya ya hukum itu ada setiap manusia ada gitu iya saya percaya aja tuh apa yang dibicarakan sama Katari ya janganlah hukum-hukum disini tuh ruang angkasa aja di di kritisi ya diteliti gitu ada hukumnya gitu ruang angkasa loh nanti ada teman saya yang bilang bah sekalian aja nanti bikin hukum di masakti gak galaksi dong galaksi ya berarti kurang lebih cita-cita JPI ini ya ya gimana caranya ini bisa bermanfaat buat orang banyak lah ya dan memberikan apa sih solusi-solusi buat beberapa kebijakan yang memang ada problem disitu ya ya jadi sangat luas sekali jadi gak begitu muluk ya harus jadi apa gitu ya harus jadi miliarder mungkin atau jadi apa orang-orang top gitu ya enggak lah kalau kita udah tujuannya kesitu udah bubar semuanya bubar lah ya itunya tetap ada nilai kebermanfaatan yang perlu kita dahulukan ikhlas lah ya kalau nilai kebermanfaatan itu sudah hadir segala apapun yang kita inginkan entah itu khususnya atau apapun itu akan mengikuti dengan sendirinya jadi kalau nilai kebermanfaatan itu yang kita coba tekankan di awal ya saya seperti ini ya karena memang saya ingin bermanfaat misalnya buat orang lain gitu ya dengan sendirinya segala hal apapun di luar-luar itu yang kita inginkan juga akan mengikuti itu gitu oke kita jalanin aja gitu untuk tujuan kita ya kebermanfaatan udah gitu kebermanfaatan oke sebenarnya banyak nih yang pengen saya bahas cuma karena sekarang ini apa ya masih baru ya kita gak tau nih ya berapa orang nanti yang akan nonton video ini tapi buat temen-temen nanti kalau misalnya video ini banyak yang nonton dan ada beberapa pertanyaan dari temen-temen yang masih kepo terkait dengan JPI silahkan ajukan aja gitu nanti kita ya bikin episode kedua episode ketiga mungkin dari departemen terkait mungkin nanti ya departemen ya kan ini masih saya yakin masih pada bingung ini JPI ini ke arah mana karena ya dari sekian banyaknya komunitas organisasi yang ada di mana ya di Indonesia ya sangat unik sekali itu aja ya yang jelas ya kalau temen-temen mau kepo lebih lanjut itu ada juga apa official whatsappnya juga semua sudah dicantumkan di Instagram oke ya nanti di deskripsi saya cantumkan official dari JPI ya sama apa ya social media yang semuanya ingin bertanya lebih lanjut ya silahkan gitu kan dan kita juga sebagai organisasi yang membuka ruang kolaborasi pada siapapun jadi kita nggak exclusive gitu nggak nggak hanya menyediri gitu tapi kita buka ruang kolaborasi buat siapapun yang ya sama-sama ingin ingin memberikan edukasi memberikan penghariannya sekarang kan sudah waktunya ruang kolaborasi kan semua saya lihat semua manapun lembaga manapun dan organisasi manapun saya lihat sudah banyak membuka ruang kolaborasi dan memang kolaborasi itu penting gitu kita nggak bisa berjalan sendiri gitu tanpa ada terbukanya ruang-ruang kolaborasi gitu misalkan JPI berkolaborasi dengan siapa atau dengan harus kenapa nggak gitu kalau jalan sendiri ya susah juga kita kita sebagai lembaga juga nggak bisa egois kita perlu kita perlu kolaborasi dengan siapapun dengan lembaga apapun dengan organisasi apapun selama itu positif ya kenapa nggak gitu ya kalau bisa CPI jadi sponsor gitu ya itu udah berkembang gede itu ya itu insyaallah jauh lah ya pencapaian jauh ya karena saya percaya gitu dengan beberapa bulan ini aja yang baru didirikan ya saya lihat sih perkembangannya udah lumayan gitu ya mudah-mudahan sih kedepannya lebih jauh lagi ya tempatannya ya 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 mungkin ini ya kita kemungkinan bisa bikin episode 23 ya kalau bisa ada pertanyaan ya siap ya udah lah mungkin itu aja dari channel video video ini terima kasih banyak Kak Paiko Katari atas waktunya ya mungkin ini pertama kali kali ya di eksklusif apa dibahas lebih rinci ya terkait dengan JPI eksklusif eksklusif di kantor JPI gitu kan iya di kantor JPI terbiasa terbiasa ya udah terima kasih mungkin dari saya dari Katari dari Kapaiko semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih